Pertanyaan gini, partai-partai lain itu tidak mau kalah dengan Nasdem Dulu saya masih ingat terkait dengan pilkada Pilkada itu pertama kali yang mengusulkan tanpa mahal Nasdem Lalu diikuti oleh partai-partai lain Dan itu bagus, baik Nah, saat ini juga ketika tahun politik sudah masuk Nasdem melakukan rakernas Sebagai katakanlah pengganti dari konvensi Karena konvensinya tidak jadi Maka rakernas dilakukan Nah, karena intensitas politik itu makin tinggi Di tahun politik itu ya tentu tadi Begitu Nasdem mengusung atau mempublish tiga nama capresnya Maka ya tadi suka tidak suka Itu membawa dampak juga bagi partai lain Wah, kalau Nasdem begini tentu dong kita tidak mau ketinggalan Kira-kira seperti itu Medcom.id A part of Media Group Network